Intro Polresta Bandara Sukarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 107.800 benih-benih lobster tujuan Singapura bertempat di Terminal 2F Keberangkatan Internasional dan mengamankan dua orang berinisial MF dan VGS yang berperan sebagai kurir penyelundupan Upaya penyelundupan 107.800 benih-benih lobster tujuan Singapura berhasil digagalkan Polresta Bandara Sukarno-Hatta di Terminal 2F Keberangkatan Internasional pada Minggu 8 Oktober Dua orang tersangka berinisial MF dan VGS diamankan pihak Polresta Bandara Sukarno-Hatta MF dan VGS berperan sebagai kurir yang akan mengantarkan koper berisi benih-benih lobster ke Singapura Waka Polresta Bandara Sukarno-Hatta AKBPR Raden Muhammad Jauhari dalam konferensi pers menjelaskan Modus kedua tersangka dalam menjalankan aksinya yakni membawa benih-benih lobster ke Singapura dan masing-masing kurir akan mendapatkan upah sebesar 10 juta rupiah Ada pun tersangka yang pertama ini inisial MF 50 tahun dan yang kedua inisial VGS 20 tahun Tersangka ini membawa masing-masing satu koper yang berisi benih lobster Yang mana modus dua tersangka ini adalah sebagai kurir Mereka disiapkan koper dititipkan oleh pelaku utama dan jaringannya yang saat ini sedang kita lakukan proses penyelidikan lebih lanjut Mereka adalah dua kurir yang diberikan masing-masing satu koper Kemudian disiapkan tiket ke Singapura sekaligus akomodasinya Dari kedua tersangka sejumlah barang bukti turut diamankan Yaitu satu buah koper berisi 63.000 benih-benih lobster dari tersangka MF Satu buah koper berisi 44.800 benih-benih lobster dari tersangka VGS Serta paspor dan boarding pass milik kedua tersangka Akibat tindakan para pelaku negara mengalami kerugian sebesar 11.426.800.000 rupiah Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 92 Junto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 1,5 miliar rupiah Tim Humas Poresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV Pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengungkapan kasus upaya penyelundupan 107.800 benih-benih lobster yang akan dikirim ke Singapura oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta Saya akan berbincang dengan kasat reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Fahlevi Selamat sore Pak Reza Selamat sore Mbak Lydia Salam sehat, salam presisi Mbak Salam presisi Pak Reza, seperti apa awal kronologis pengungkapan kasus penyelundupan benih-benih ini? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya Kami melaporkan bahwa jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu Berkepatan dengan tanggal 8 Oktober 2023 Telah berhasil mengamankan dua orang tersangka Dengan inisial MF dan PJS Pada saat diamankan kedua tersangka Kita ditemukan dua buah koper Yang terdiri dari satu koper berwarna merah Dengan jumlah bungkus 14 Kemudian koper berwarna biru dengan jumlah bungkus 21 Adapun pengungkapan ini Dapat kita laporkan bahwa Analisa dari jadwal keberangkatan penumpang yang rutin Bertujuan ke negara Singapura Dari analisa itu kita berhasil memetakan Beberapa orang yang diduga Menjadi sindikat dari penyelundupan benih-benih lobster Dengan destinasi negara Singapura Ya, Pak Reza, kenapa Singapura? Apakah negara ini merupakan negara penerima terbesar Dari selundupan yang dikirim dari Indonesia? Baik, Pak Dari pendalaman yang kami dapatkan Dengan berkoordinasi dengan balon karantina Memang ditemukan fakta bahwa Di negara Singapura Menjadi daerah transit Untuk kemudian benih-benih lobster ini Dikirim kembali ke negara destinasi lainnya Di antaranya Vietnam Dan juga Hong Kong Di negara Singapura sendiri Memang Komuniti benih-benih lobster ini Tidak dilarang peredarannya Sementara di regulasi di negara Indonesia Benih-benih lobster dengan ukuran karapas kurang dari 10 mm Itu tidak boleh dicirimkan ke luar wilayah negara Republik Indonesia Mungkin itu yang menjadi satu pertimbangan Dan di samping memang ada nilai keekonomian dari Benih-benih lobster setelah masuk ke dalam market internasional Ya saya bisa jelaskan lagi Sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 Spesies atau genus tertentu Seperti lobster dan juga Rajungan itu dilarang ya Pak ya Berdasarkan regulasi yang di Indonesia Nah kemudian Dua orang yang sudah diamankan pihak kepolisian Yaitu MF dan VGS ini Berperan sebagai kurir Seperti apa cara kerja mereka? Baik Pak Dari temuan tim penjidik pada saat melakukan pemeriksaan Kedua orang pelaku ini direkrut Pak Oleh satu orang Inisialnya mereka mengakui berinisial AM AM kemudian meminta mereka untuk bertemu di satu titik Kemudian pada saat bertemu AM menyerahkan Koper Kepada masing-masing tersangka Berikut dengan paspor dan tiket pesawat Dalam pengembangan kami Kami juga sudah bentuk tim khusus Untuk mengejar keberadaan AM Dan sudah kami laporkan kepada pimpinan bahwa Saat ini tim telah berhasil Mengungkap dan mengamankan tersangka AM Nah dari 107-800 ekor benih lobster ini Cara mereka menyelundupkan seperti apa? Baik Mbak Jadi dari koper yang kita temukan Setelah kita lakukan pemeriksaan bersama dengan rekan-rekan balai karantina Ditemukan isi dari koper tersebut Berangkat ke Singapura Melakukan check-in di kontor airline Dan menjadikan koper yang dititipkan oleh tersangka AM sebagai barang bagasi dari masing-masing Korea Ya Pak Reza dari penggagalan penyelundupan ini Negara mengalami kerugian 11 miliar rupiah Seperti apa penjelasannya? Seberapa mahal lobster yang Atau benih lobster yang akan diselundupkan ke Singapura ini? Baik Mbak Jadi nilai keekonomian yang kami berhasil dapatkan Setelah berkoordinasi dengan teman-teman dari balai karantina Bahwa untuk satu ekor benih-benih lobster itu Dinilai dengan harga 100 ribu rupiah Mbak Jadi kalau diilustrasikan Kurang lebih sekitar 11 miliar Dengan nilai benih-benih lobster Sebanyak 107.800 Ya terkait dengan penggagalan penyelundupan benih lobster ini Apa tanggapan dari badan karantina? Balai karantina pada saat beberapa waktu lalu menyampaikan Yang pertama apresiasi atas partisipasi masyarakat Dan juga atas keterlibatan proaktif Beberapa stakeholder terkait di kawasan Bandara Soekarno-Hatta Hingga akhirnya jajaran Polesta Bandara Soekarno-Hatta Berhasil menggagalkan Sekaligus mengamankan Dua pelaku dari sindikat penyelundupan benih-benih lobster Padahal memang ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami Terutama aparat penyelundupan hukum Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Karena memang informasi dari rekan-rekan balai karantina Salah satu pintu keluar dari aktivitas pengiriman benih-benih lobster ilegal Adalah melalui pelabuhan udara internasional dengan tujuan negara Singapura Kemudian Pak Reza Jerat hukum seperti apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Pada para pelaku kita sangkakan Pasal 92 Junto Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Dan atau juga Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Dan atau Pasal 87 Junto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 Tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Adapun ancaman hukuman bidananya Yaitu bidana penjara paling lama 8 tahun Atau denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah Ya Pak Reza, singkat saja Apa pesan atau imbauan dari pihak kepolisian kepada masyarakat terkait Perbuatan untuk menyelundupkan benih lobster seperti ini? Baik Mbak, kami laporkan bahwa dalam kegiatan ini Kami juga mengimbau menyampaikan pesan Kam Timas Dari pimpinan, dari Bapak Kapolda Metro Jaya Teruskan oleh Bapak Kapolda Resta Bandara Soekarno-Hatta Yang antara lain, imbauan kepada segenap elemen masyarakat Untuk tidak mudah terbujuk dengan iming-iming sejumlah uang Apabila ditawari untuk mengangkut barang-barang yang ilegal Untuk diseberangkan ke luar wilayah negara Republik Indonesia Baik, terima kasih Kompol Reza Fahlevi Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang Selamat sore, salam Presisi Selamat sore Mbak, salam Presisi Baik, Pak Mirza tetaplah bersama kami Presisi Petang Segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya